Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan menyampaikan kisah mengenai penciptaan alam semesta dan isinya dengan menggunakan Brahma Purana sebagai referensi. Brahma Purana adalah salah satu pustaka suci Hindu yang berisi cerita mengenai kejadian di masa lampau. Ada sebuah hutan yang dikenal dengan nama Naimi Sharnia. Bersuasana menyenangkan, di hutan itu terdapat banyak sekali pepohonan yang menghasilkan bunga-bunga dan buah-buahan. Oleh karenanya, berbagai jenis satwa tidak pernah kekurangan makanan di hutan itu. Begitu pula halnya para bijak atau mahalasi yang bertapa di dalamnya. Suatu ketika diselenggarakan yatnya atau upacara korban suci di hutan itu yang dihadiri oleh banyak orang bijak. Di antaranya ada Loma Harsyana yang merupakan murid Weda Wiasa. Loma Harsyana sudah dibekali pengetahuan tentang Purana oleh Weda Wiasa. Pada saat berkumpul di tempat itu, para bijak memohon kepada Loma Harsyana agar menceritakan kepada mereka kisah-kisah Purana, terutama mengenai penciptaan alam semesta, siapa pemeliharannya, dan siapa yang akan menghancurkannya. Memenuhi permohonan para bijak, Loma Harsyana mulai bercerita. Pada bulanya ada air di mana-mana dan Brahman atau yang maha kuasa tidur di atas air itu dalam wujud Wisnu. Karena air disebut Nara dan Ayana berarti tempat tidur, maka Wisnu dikenal sebagai Narayana. Di dalam air muncul telur emas dan Brahma lahir di dalam telur itu. Karena dia menciptakan dirinya sendiri, dia disebut Suwayam Bu, karena Bu berarti lahir dan Suwayam mengandung makna dari dirinya sendiri. Selama satu tahun penuh, Brahma tinggal di dalam telur. Dia kemudian membagi telur itu menjadi dua bagian dan menciptakan langit dan bumi dari dua bagian telur. Langit, arah, waktu, bahasa, dan indera diciptakan baik di langit maupun di bumi. Dari kekuatan pikirannya, Brahma lalu menciptakan tujuh risi agung. Nama mereka adalah Marichi, Atri, Angira, Pulatsya, Pulaha, Keratu, dan Wasista. Selain itu, Brahma juga menciptakan Dewa Rudra dan orang bijak bernama Sanat Kumara. Untuk melanjutkan proses penciptaan, Brahma lalu menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan dari tubuhnya sendiri. Yang laki-laki bernama Suwayamuwa Manu dan yang perempuan bernama Satarupa. Manusia adalah keturunan Manu. Itulah mengapa mereka dikenal sebagai Manawa. Manu dan Satarupa memiliki tiga orang putra masing-masing bernama Wira, Pria Brata, dan Utanapada. Putra Utanapada adalah Drupai yang agung. Drupai melakukan tapa yang sangat berat selama 3.000 tahun dewa. Brahma sangat senang dengan hal itu sehingga dia memberikan Drupai tempat abadi di langit, dekat dengan konstelasi yang dikenal sebagai Sabtersi atau tujuh orang bijak atau konstelasi Ursa Majoris, dan Drupai adalah bintang kutub. Dalam silsilah Drupai ada seorang raja bernama Pracinawarhi. Pracinawarhi memiliki 10 orang putra yang dikenal sebagai Praceta. Praceta seharusnya menjaga dunia dan menguasainya, tetapi mereka tidak tertarik pada hal-hal duniawi seperti itu. Mereka malah pergi untuk melakukan tapa di bawah laut. Tapa mereka berlangsung selama 10.000 tahun. Akibatnya bumi tidak memiliki penguasa dan sesuatu yang buruk terjadi. Orang-orang mulai mati dan hutan lebat tumbuh di mana-mana. Begitu lebatnya hutan sampai angin pun tidak bisa bertiup. Berita bencana itu sampai ke Praceta. Mereka jadi sangat marah pada pepohonan lalu menciptakan angin dan api dari mulut mereka. Angin mengeringkan pepohonan dan api membakarnya sehingga segera hanya ada sedikit pohon yang tersisa di bumi. Semua terkejut melihat akibat dari kemarahan Praceta. Soma Atucandra Sang Dewa Bulan mendatangi Praceta bersama seorang wanita cantik dan berkata, Praceta, tolong kendalikan amarahmu. Kamu membutuhkan seseorang untuk menguasai dunia sehingga kamu dapat berkonsentrasi pada tapamu. Wanita ini bernama Marisha. Putranya akan menjadi penguasa dunia. Praceta mencetujui permohonan Dewa Bulan dan lahirlah Daksa. Sejak Daksa menguasai dunia dan rakyatnya, Daksa dikenal sebagai Prajapati. Kata Praja berarti kota atau negeri dan pati berarti tuan. Para bijak menyalah lo Maharsana. Mereka bilang, Maharishi, kami benar-benar bingung. Kami telah mendengar bahwa Daksa lahir dari jari kaki Brahma. Namun, yang suci mengatakan bahwa Daksa adalah putra para Praceta. Bagaimana mungkin? Loh Maharsana menjawab, Tidak ada alasan untuk bingung. Banyak Daksa yang telah lahir untuk menguasai dunia. Yang satu lahir dari ibu jari kaki Brahma dan yang lainnya adalah putra para Praceta. Isteri Daksa bernama Asikli dan Asikli melahirkan lima ribu anak laki-laki. Mereka dikenal sebagai para Harsyawa. Para Harsyawa ditakdirkan untuk menguasai dunia. Tetapi Maharishi Narada pergi mendatangi Harsyawa dan berkata, Bagaimana Anda bisa menguasai dunia jika Anda bahkan tidak tahu seperti apa dunia itu? Apakah Anda mengetahui geografi dan batasannya? Pertama-tama, cari tahu tentang hal-hal ini sebelum Anda mempertimbangkan menguasai dunia. Keluarga Harsyawa pun pergi menjelajahi dunia dan tidak pernah kembali. Daksa dan Asikli kemudian memiliki sir bu putra lagi yang diberi nama para Sawaslawah. Narada memberitahu mereka apa yang telah dikatakan kepada Haryaswa dan Sawaslawah juga pergi menjelajahi dunia dan tidak pernah kembali. Daksa dan Asikli merasa tertekan karena anak-anak mereka semua menghilang. Daksa menyalahkan Narada yang telah menghaksud putra-putranya dan berniat membunuhnya. Tapi Brahma turun tangan dan memujuk Daksa untuk mengendalikan amarahnya. Daksa setuju dengan saran Brahma dengan syarat bahwa Brahma harus menikahi putri Daksa yang bernama Priya dan Narada harus telahir sebagai putra pria. Persyaratan itu diterima oleh Brahma. Ternyata Daksa dan Asikli memiliki 60 anak perempuan. 10 dari anak perempuan ini menikah dengan Dewa Dharma dan 13 dengan Resi Kasiapa. 27 putri menikah dengan Soma atau Chandra. Putri yang tersisa menikah dengan Resi Arista Nemi, Wahuputra, Angirasa, dan Kris Haswa. 10 putri yang menikah dengan Dewa Dharma bernama Arundati, Wasu, Yami, Lamba, Banu, Marutwati, Sangkalpa, Muhurta, Sadia, dan Wiswa. Anak-anak Arundati adalah obyek dunia. Anak-anak Wasu adalah delapan Dewa yang dikenal sebagai para Wasu. Nama mereka adalah Apa, Druva, Soma, Dara, Salila, Anala, Pratyusha, dan Prabasa. Putra Anala adalah Kumara. Karena Kumara dibesarkan oleh Dewi yang dikenal sebagai Kritika, dia kemudian disebut Kartikeya. Putra Prabasa adalah Wiswa Karma. Wiswa Karma terampil dalam arsitektur dan pembuatan perhiasan. Ia menjadi arsitek para Dewa. Anak-anak Sadia adalah para Dewa yang dikenal sebagai Satya Dewa, dan anak-anak Wiswa adalah para Dewa yang dikenal sebagai Wiswa Dewa. Seperti telah diketahui, kasihapa menikahi tiga belas putri Daksa. Nama mereka adalah Aditi, Diti, Danu, Arista, Surasa, Kasa, Surabi, Winata, Tamra, Krodawasa, Ila, Kadru, dan Muni. Putra Aditi adalah dua belas Dewa yang dikenal sebagai para Aditya. Nama mereka Wiswa, Sakra, Aryama, Datta, Widata, Tuasta, Pusa, Wivaswana, Sawita, Mitraiwaruna, Amsa, dan Baga. Putra Aditi adalah para Aditya atau Iblis. Mereka diberi nama Hiraniaksa dan Hiraniakasipu, dan di antara keturunan mereka ada beberapa Aditya kuat lainnya seperti Bali dan Banasura. Aditi juga memiliki seorang putri bernama Simika yang menikah dengan seorang Danawa atau Iblis bernama Wipraciti. Keturunan mereka adalah Iblis yang mengerikan seperti Watapi, Namuchi, Ilwala, Marica, dan Niwata Kawaca. Seratus putra Danu kemudian dikenal sebagai Nanawa. Dengan demikian, para Danawa adalah sepupu para Iblis dan juga para Dewa. Dalam silsilah Danawa, lahir Iblis seperti Pulama dan Kalakea. Putra-putra Arista adalah para Gandharwa atau penyanyi surga. Surasa melahirkan Sarpa alias Ular. Anak-anak Kasa adalah para Yaksa yaitu mahluk setengah Dewa yang merupakan sahabat Kubera, Dewa Kekayaan dan Raksasa. Keturunan Surabi adalah sapi dan gerbau. Winata memiliki dua putra bernama Aruna dan Garuda. Garuda menjadi Raja Burung. Tambra memiliki enam anak perempuan. Dari putri-putri ini lahir burung hantu, elang, burung bangkai, burung gagak, unggas air, kuda, unta, dan teledai. Garuda Vasya memiliki 14.000 anak yang dikenal sebagai naga atau ular. Ila melahirkan pohon, tanaman meramat, dan semak-semak. Putra Kadru juga dikenal sebagai naga atau ular. Di antara putra-putra Kadru yang lebih penting adalah Ananta, Vasuki, Taksaka, dan Nahusya. Demikian kisah penciptaan alam semesta beserta isinya menurut Brahma Purana. Semoga bermanfaat. Rahayu. Selamat menikmati.